assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di Berajo channel bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami nah di video kali ini Bili Saputra menjelaskan kepada host karena ada pertanyaan dari host awal mula Bili Bili Saputra ikut touring menggunakan motor besar Bili Saputra menjelaskan kepada host bahwa Bili Saputra tidak punya motor besar guys dan akhirnya Bili Saputra terus ikut touring dan syuting akhirnya Bili Saputra membeli motor Moge ini guys untuk menjadikan motor touring ya di video ini Bili Saputra terlihat pura-pura sedih di hadapan host ya waktu masih pacaran dengan Amandamnopo Bili Saputra selalu ingin touring bersama teman-temannya akhirnya dibelikan lah oleh Amandamnopo sebuah Moge guys dan pada akhirnya Bili Saputra dan Amandamnopo putus dan motor Moge dari Amandamnopo pun dikembalikan oleh Bili Saputra nah setelah dikembalikannya motor pemberian dari Amandamnopo terlihat area solokas sedang mengandarai motor yang pernah diberikan Amandamnopo kepada Bili Saputra nah selain itu host juga penasaran tentang motor pemberian Amandamnopo ya berupa trail kalau ini trail ini dari benar-benar dikasih apa ketika ditanya tentang motor trail ini apakah pemberian Amandamnopo namun Bili Saputra membantahnya guys ya Bili Saputra membantah motor itu adalah pemberian dari Amandamnopo ya di sini Bili Saputra menceritakan tentang motor trail awalnya Bili Saputra iseng-iseng ikut teman bermain trail dan akhirnya Bili Saputra membeli motor trail untuk dipakai sendiri dan untuk kelihatan trail bersama teman-temannya nah waktu Bili Saputra masih pacaran karena masih sayang-sayangnya pada Amandamnopo oleh sebab itu Bili Saputra memberikan stiker Amanda di motor trail miliknya guys nah semenjak putus dengan Amandamnopo Bili Saputra jarang memakai motor trail namun stiker nama Amandamnopo masih terpajang di motor Bili Saputra dan akhirnya Bili Saputra membeli motor trail yang warna biru yang selalu dipakai oleh Bili Saputra untuk kegiatan trail guys bersama teman-temannya karena motor yang bertuliskan nama Amandamnopo disimpan dengan rapat-rapat di tempat Bili Saputra tinggal yaitu di garasinya guys nah walaupun demikian Bili Saputra sudah putus dengan Amandamnopo dan putus juga dengan pacar-pacarnya yang lain sekarang ini Bili Saputra masih main jomlo guys oleh sebab itu para host menanyakan kepada Bili Saputra jika Bili Saputra kembali kepada mantan dan menjadikan mantannya sebagai istri wanita yang mana yang akan dipilih oleh Bili Saputra menurut Bili Saputra sekarang ini Bili Saputra mencari wanita yang punya jiwa keibuan yang mampu mengurus anak-anak keluarga dan menghargai semua keluarga Bili Saputra ya disini Irpanaki menunjukkan foto-foto wanita yang pernah dekat dengan Bili Saputra dan menanyakan tentang status antara Bili Saputra dan mereka ini rasanya ini adalah foto anak dari Bikan Mampo yang juga banyak di media-media mengatakan bahwa Bili Saputra pacaran dengan anak Bikan Mampo padahal mereka cuma dekat saja dan tak pernah bertemu lagi setelah acara-acara yang sudah diikuti oleh Bili Saputra bersama Bikan Mampo ya jawaban jujur dari Bili Saputra bahwa mereka pernah BDKT guys dan Bili Saputra mengaku kepada wak media bahwa mereka hanya berteman saja diketahui dari podcast dari anak Bikan Mampo mengatakan bahwa dirinya pernah dekat dengan Bili Saputra guys selamat menikmati 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 Dari anak-anak Bili Saputra nantinya Yaitu istri dari Bili Saputra Dan disini Bili Saputra menjelaskan bahwa Gue pengen cari wanita sosok yang memang keibuan Yang baik, yang penyayang Dari keibuan, baik Gue akan memilih salah satu diantara ini Dan akhirnya Bili Saputra memilih Yoyo, siapa guys? Yaitulah keseruan dari acara ini Dan ini adalah Di balik layar Saat Bili Saputra Bersama Irvan Hakim Pak Ulpa dan teman-teman